Hai guys, balik lagi bersama dengan Aresi Rahmadani Nah, kali ini gue mau sedikit unboxing ya Disini merupakan intercom dari BTS 3 Dan gue beli dari RAM Shop Tokopedia Itu dari Boyolali, nih kalian bisa lihat Fokus nggak? Fokus nggak? Oke, fokus Nama dari gue udah gue coret ya sama alamatnya ya Ini gue beli itu sudah mod mic Alias sudah bisa connect langsung ke kamera Gcam Jadi tanpa basa-basi langsung kita buka aja Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Supaya channel ini menjadi lebih baik lagi Oke, langsung kita buka aja Nah, ini udah buka ya guys Terus, kira-kira dapet apa aja sih yang ada di dalam ini Ini kita buang dulu Terus, disini untuk kotak intercomnya sendiri Bagus ya guys, kayak kotak handphone Tuh, bukan kayak kardus-kardus beli apa gitu Udah, bukan kayak kardus buah Ataupun kardus barang-barang bekas Nah, disini tuh bagus banget Untuk kira-kira seperti apa di dalamnya Kita langsung buka aja Nah, bagus ya Untuk warna-warnanya ini ada silver-silver gitu Terus, ada item-item gitu Tapi sebelum kita lanjut ke unitnya sendiri Kita mau jelasin beberapa sedikit ya Beberapa kegunaan dari intercom ini Yaitu fungsinya supaya kita Kalau misalkan berpergian jauh gitu Sama temen-temen kita Supaya kita masih bisa terhubung satu sama lain Dan tidak ada nyasar ya Karena biasanya itu terkadang Kalau misalkan kita riding jauh Itu terkadang kita perginya lurus Tahu-tahu temen kita ada di sebelah kiri Atau misalkan temen kita isi bensin Kita tahu-tahu pergi jauh gitu Jadi tidak ada konfirmasi Antara satu pengendara dengan pengendara yang lain Jadi itulah fungsinya dari intercom ini Supaya tidak ada miskomunikasi Antara satu dengan yang lain Lalu kegunaannya disini Kita bisa berbicara satu sama lain Atau sama pacar Atau kekasih gelap Ataupun sama selingkuh Kemudian alat ini juga bisa connect ke handphone Melalui bluetooth Untuk pemberitahuan dari gambarnya Oh, alat ini juga bisa digunakan Untuk MP3 Saat kita berpergian jauh Turing jauh Itu kita bisa mendengarkan musik Melalui intercom ini Kemudian kita juga bisa Membuka GPS Supaya Apa ya Biasanya kalau misalkan kita Berpergian jauh Menggunakan google maps Itu kan kita butuh suaranya aja Kayak Left, right Turn, right In, 50 meter Ya kayak gitulah pokoknya Intercom ini juga bisa connect ke tiga Sesama pengguna intercom Tapi kayaknya Belum bisa party call Atau conference call Atau Berbicara bersamaan Dan kayaknya BTS 3 ini Hanya bisa berbicara Hanya dengan satu pengendara motor Tapi gantian Begitu Kayaknya ya Oh iya Untuk intercom ini bisa digunakan 120 km per jam Jadi Itu batas maksimal ya Karena apa Ya ditakutkan nanti Apa namanya Suaranya kemerasak Atau ada semut-semut Gak jelas gitu Siapa tau nanti intercomnya terbang Pada saat kita ngebut Untuk intercom ini Udah wet water resistant Jadi Kalian tidak usah panik Tidak usah takut Jika kehujanan Ataupun terkena cipratan-cipratan air Bukan cipratan rohani ya Asal jangan kena banjir Terus kalian masukin ke dalam air Itu pasti mati Ya mungkin itu saja Langsung aja Kita langsung klik barang-barangnya Apa saja yang ada di dalam Nah disini kita dapat Nah disini kita dapat intercomnya ya Intercomnya bagus ya Ada warna silver-silvernya gitu Terus Tombol-tombolnya juga Tidak terlalu banyak Gitu Terus Disini ada Tombol Untuk power Terus Ada tombol Plus Untuk nambah volume Mungkin Atau ganti channel Kalau misalkan kalian mendengarkan radio Oh by the way Ini juga bisa mendengarkan radio Nanti kita coba ya Terus Disini ada tombol Telepon Di belakang ya Paling belakang ya Lalu Kita dapat Ini nih Busa-busa Disini ada buku manual ya Nah ini buku manualnya Terus Nah disini Kita mendapatkan headset Nah headset ini Sudah gue mod Dan itu Gue beli di Pradils Photoshop Di Boyolali Kalian nanti Kalau misalkan ingin mencari Intercom ini Kalian bisa Langsung cek Deskripsi link Di bawah ini ya Nanti bisa langsung Kalian klik saja Dan disitu Banyak sekali Jual Apa namanya Intercom yang masih baru Tapi sudah kondisi di mod Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi Memodifikasi alat tersebut Tapi ini Barangnya baru semua ya Oke Disini kita mendapatkan Kabel charger Tapi sudah tidak ada Kepala chargernya ya Lalu Kita mendapatkan Alat untuk dari device ini Menuju ke Ycam mod kita Tapi kayaknya Nanti kayak ini Gak kita pakai deh Karena ini jacknya Audio to audio Lalu yang terakhir ya Nah ini untuk kondisi Nah kosong Gak ada lagi Kotaknya bagus ya Untuk skala Intercom di bawah Satu jutaan gitu Kotaknya niat Kayak handphone gitu Terus Kualitas kabel-kabelnya juga Gue bilang Sangat bagus Karena keset juga gitu Keset ya Keset Gak licin gitu Nah disini Kita dapat mic Nah ini micnya Nah disini sudah ada velcro-nya Disambung dengan 3M ya Ini headsetnya Headsetnya lembut ya Dari busa-busanya sendiri Disini lembut Enak lah dipegang Kayaknya sih gak sakit ya Terus lebih berat gitu Kayaknya headsetnya Dan kata orang-orang Dan menurut review Dari yang gue baca Gue lihat di Youtube Itu suara busnya itu Enak gitu Buat didengar Terus gak nanggung gitu ya Kayak headset-headset mahal gitu Oke langsung kita buka aja Disini udah gue mode mic Ini rapi banget sih Asli ini rapi banget Mode micnya udah rapi Harganya juga tidak terpaut mahal Dan nanti kayaknya Mau gue coba sekalian ya Ini headsetnya ya Headsetnya terlihat Sudah terpasang disini Ini headsetnya Sudah ada velcro-nya Disini kalian bisa tarik-tarik tuh Terus Nah Ini kabel yang sudah dimodifikasi Jadi disini bisa langsung Yangkut ke micnya ya Disini gue request Apa namanya Jacknya minta yang L Supaya gak ribet Dan gak kepentok sama helmnya Terus kualitas kabelnya sendiri Juga bagus Keseh Oke mantap Dan ini colokannya sudah USB type 2C Jadi bisa arah ke depan Ataupun arah ke belakang Tapi karena ini sudah dimodifikasi Jadi kata cellernya itu harus Tancapin hadap ke belakang gini ya Jangan ke depan Karena memang sudah dimodifikasi Jadi banyak yang berubah Oke lanjut ke Apa saja ini yang ada disini Kita buka aja langsung ya Nah disini Kita mendapatkan penjepit ya Jadi alat ini berfungsi untuk Menyangkutkan device ini Menuju ke helm kita Kualitas plastiknya juga bagus ya Keras Bagus guys Nah disini kita juga mendapatkan Velcro yang model tempel Di helm Jadi kalian kalau misalkan gak mau ribet Bisa langsung tempel aja di helm Terus disini bisa lepas pasang Disini ada velcro nya juga Tapi gak disarankan sih Takutnya kan kalau misalkan kalian Nanti nyetir motornya Agak kenceng Itu nanti kan kena angin ya Terpahan anginnya itu terlalu kenceng Terus intercom kalian terbang Hilang Lalu kita juga dapat kunci L Kunci L ini ujungnya Kayak ada OB nya gitu Jadi untuk mengencangkan baut Ketika nanti kalian masangnya itu Pakai yang ini Kita juga dapat kabel Dari device ke cam kalian Atau Ycam Atau GoPro Itu kalian bisa langsung Nyambut disini Setahu gue sih kayaknya Bisa nyambung Atau pairing ke handphone ini Dengan menggunakan kabel ini Tapi banyak yang bilang Hanya kamera tertentu aja gitu Jadi gak semuanya Itu bisa langsung Nyangkut disini Atau bisa langsung Pairing ke device ini Oke nanti kita coba aja Oke mungkin itu saja Tapi sekarang Kita langsung gunain aja Device nya seperti apa Kalau misalkan mau nyalain ini Tinggal pencet tombol power aja Yang lama Sampai sekiranya lampunya nyala Nah ini sudah nyala Nanti kalian bisa langsung Gunakan saja ya Untuk alat ini Tapi ini kayaknya speaker ini Belum gue pasang guys Jadi kayaknya gak usah deh Nanti pokoknya Gue jelasin lagi Ketika nanti sudah terpasang Di helm seperti apa ya Ya pokoknya saksikan terus Apa namanya Youtube channel Aresi Rahmadani Dan untuk kali ini Gue mau unboxing aja ya Dari intercom BTS 3 ini ya Jangan lupa bagi kalian Untuk selalu subscribe Dan like Serta komen Di bawah ini Dan share ke teman-teman kalian Jika kalian suka dengan video ini Ya mungkin video unboxingnya Segini dulu aja Sampai ketemu di video next Berikutnya ya Kira-kira ada apa lagi Sampai ketemu di video